Intro Mangcebicek, kita kembali mengulas tentang kemasyuran ulama-ulama di Palembang Namun kali ini sedikit berbeda Yang kita bahas adalah seorang ulama perempuan Jarang kan? Mungkin kalau kita jingok-jingok sebelumnya Tokoh perempuan di Palembang ini adalah Ratus Induhun Nah ternyata ada lagi Ulama yang termasyur Perempuan Dan ini pun kaliber internasional Yang tau siapa? Karena itu kita berbincang dengan Kak Kando Daud Yaitu seorang peneliti sejarah Islam Apa kabar Kando? Alhamdulillah Nah Kando Kabar-kabarnya ini kan ada cerita bahwa Kita ini punya ulama perempuan Yang termasyur Di dunia bahkan Dan menghasilkan murid-murid Berkaliber nasional Ya kan? Jadi ulama-ulama nasional ini banyak Nusantara ya Banyak berguru sama beliau Habarnya Nah siapa beliau ini sebenarnya? Baik Bismillahirrahmanirrahim Kalau ditanya siapa sebenarnya ulama perempuan asli Palembang Yang menjadi tokoh Yang menjadi ulama besar di Mekah Jawabannya adalah Syekhah Fatimah Binti Abdul Somad Al-Falimbani Masya Allah Anak Syekh Abdul Somad Al-Falimbani Jadi anak Syekh Abdul Somad Al-Falimbani Inilah Menjadi ulama besar perempuan Saat itu Banyak Melahirkan murid-murid Yang hebat Bang Dayat Ini luar biasa ya Jarang mungkin diketahui Artinya Syekh Abdul Somad ini Bukan hanya dia ulama Dan dia juga Menghasilkan anak seorang ulama Walaupun itu perempuan Perempuan Berarti pendidikan itu memang luar biasa Luar biasa ya Luar biasa Luar biasa Jadi itulah Syekhah Fatimah ini Setelah diriset Oleh Seseorang yang bernama Sofia Jadi ada seorang intelektual muslim Namanya Sofia Meriset Ulama perempuan Yang ahli hadis Yang melestarikan Mengajarkan Dengan sanat Kitab Sohi Bukhari Dari abad 4 Hijriah Sampai 14 Hijriah Sampai Sampai abad ke-20 Diriset tuh Siapa-siapa Ulama perempuan Yang mengajarkan Kitab Sohi Bukhari Setelah dicek Ada tiga Bang Dayat Satu namanya Om Datullah Adi Halawi Dari India Oke Ngajar di Mekah juga ini Yang kedua Fatimah binti Abdul Somad Al-Falimbani Yang ketiga Fatimah binti Yaakub Al-Makki Di Mekah Di Mekah Jadi ada tiga Berdasarkan Riset itu tadi Ada tiga Ulama perempuan Ahli hadis Yang Hidup Yang ada Dari masa Awal Abad ke-4 Hijriah Sampai 14 Hijriah Salah satu Di antaranya Adalah Ulang orang Palembang Iya Terulang kembali Sejarah Palembang Terulang lagi Jadi luar biasa Jadi Ternyata Ulama Palembang itu Tidak hanya cowok Yang terkenal Ternyata ada juga Perempuan Ada juga yang perempuan Namanya Fatimah binti Abdul Somad Dari mana Kita bisa tahu Ini Karena ditulis oleh Syekh Yasin Isa Al-Fadani Syekh Yasin Isa Al-Hadis Beliau menuliskan Sanat-sanat Guru-gurunya Tercatahlah Hadis itu Adalah Syekhul Fatimah Binti Abdul Somad Al-Falimbani Sebagai Al-Musnid Yang punya banyak Sanat Keilmuan Artinya begini Beliau ini kan Tergolong Tiga besar Termasyur di dunia Mengenai hadis ini tadi Artinya ada penilaian-penilaian Betul Nah Apa penilaian-penilaian Beliau ini yang Membuat Termasyur Membuat dia termasyur Betul Jadi ternyata Syekhul Fatimah ini Adalah pengajar Kitab Suhaib Bukhari Di Haramain Bang Dayak Dan Punya banyak murid Punya banyak murid Yang menjadi ulama besar Salah satu diantaranya Menjadi Sayyid ulama Al-Hizaz Namanya Syekh Nawawi Al-Bantani Ini Syekh Nawawi Terkenal sekali Di Indonesia Karena kitab-kitab Karya beliau Diajarkan di pesantren Ternyata Syekh Nawawi ini Berguru Bermulazamah Bertalaki Membaca Suhaib Bukhari Dengan Syekhul Fatimah Binti Abdul Somad Al-Falimbani Jadi Syekhul Fatimah Mencetak ulama besar Dari Syekh Nawawi Inilah Kemudian Sanat Sohaib Bukhari Diturunkan Kepada Hadratu Syekh Hashim Ash'ari Jomba Pendiri Yang terkenal Di Inusantara Yang menggerakkan Jihad Jadi Syekh Kiyai Hashim Ash'ari Berguru Kepada Kiyai Umar Atau Syekh Nawawi Al-Bantani Nah Syekh Nawawi Ini Berguru Kepada Syekhul Fatimah Jadi Disitu Ada Ulama perempuan Bang Dayat Dari sanat Guru-guru Mereka Kiyai Hashim Ash'ari Ini kan luar biasa Bang Dayat Dan Kabarnya Banyak mufti-mufti Juga ya Iya Jadi Banyak mufti-mufti Murid-murid beliau Khotib Minangkabau Termasuk juga Terdata Sebagai muridnya Syekhul Fatimah Setidaknya Pernah bermulazamah Hadir di majlis beliau Karena beliau Ulama besar Membaca Suhaib Bukhari Mengijazahkan Sanat Suhaib Bukhari Itu jarang-jarang Bang Dayat Ulama Cewek lagi Perempuan Ini pelajaran juga Untuk Teman-teman kita Di Palembang Yang cewek-cewek Agar juga Digalakkan lagi Yang haji kitab Suhaib Bukhari Iya Jangan kalah dengan Syekhul Fatimah Setidaknya kita Termotivasi Betul Dan tadi muridnya Padahal itu Bukan hanya dari Kaum perempuan Tapi juga dari Kaum Hawa juga Kaum Adam juga Kaum Adam juga Sekarang kan umumnya Tertutup kan Betul Tertutup Artinya kalau dalam Belajar-belajar itu Diperbolehkan ya Iya berarti Saat itu Saat itu Kalau sekarang barangkali loh Tertutup kan Darah betina-betina Pelembang ini Punya darah ulama Punya darah ulama Punya darah Yang cinta ilmu Iya Jadi Pendalam itu Insya Allah kaki ada Ini Ada apa namanya Bakatnya Ada bakatnya ya Nah Dari sini juga Sepertinya bisa kita lihat Bahwa Islam itu juga Dari dulu Sudah Mengapa namanya Menjalankan yang namanya Emansipasi ya Betul Iya tak Dia kan Belajar kemudian Ngajar Ngajar puluh Artinya lebih dulu ya Daripada Raden Kartini Ini abad ke Abad ke sembilan belas Abad ke sembilan belas Nah Raden RAKT ini kan Abad ke dua puluh Artinya ini lebih dulu Lebih dulu Lebih dulu Jadi RAKT ini Palembang ini Artinya bisa Yang Yang tokoh Emansipasi ya Ratus Induhun Yang kedua bisa jadi Sheikhho Fatima Sheikhho Fatima ini Binti Abdul Somad Al-Falimbani Iya kan Luar biasa Luar biasa Sheikhho Fatima Kalau Ratus Induhun Tadi bergerak di Politik Iya Kan pembuat Undang-Undang Kalau Sheikhho Fatima ini Di akademisi Iya kan Pemikir Islam Tulisan-tulisannya apa Yang terkenal Atau yang masih dikaji Menurut Habib Jindan Habib Salim Bin Jindan Aku pernah membaca Manuskrip Beliau Beliau Ceritakan disitu Ketika ke Palembang Katanya Saya mencatat Tulisan Sheikhho Fatima Yang berjudul Al-Faharis Al-Qa'imah Fisabat Siti Fatima Yang berisi Sanat Keilmuan Siti Fatima Ilmu Hadis Sanatnya begini Ilmu Fikis Sanatnya begini Kemudian Itu Jadi Jadi Satu Karya beliau itu Berarti Al-Faharis Al-Qa'imah Fisabat Siti Fatima Jadi nama-nama guru Guru-guru sanat Jadi kitab sanat Ini memang raya Kemudian yang kedua Karya beliau ini Yang Mendekati itu Adalah karya beliau Adalah Tentang Profil ayahnya sendiri Namanya Faidul Ihsani Wamida Dan Rabbani Fi Manakibi Sheikh Abdul Somad Al-Fahlimbani Manakibi Sheikh Abdul Somad Itu yang nulisnya adalah Sheikhho Fatima Anaknya Dewi Kalau sudah salah itu Masih banyak tersebar Di Palembang Alhamdulillah Itu Karena sudah dikaji Dan Diseberluaskan Alhamdulillah Melihat itu sudah dikaji Dan Mudah-mudahan Kedepan akan lebih Disiarkan lagi Artinya banyak juga Karya beliau ya Iya Betul Mudah-mudahan Nulis bukan hanya ngajar Beliau juga nulis kitab Nulis kitab Dan selain nulis kitab Dia mencetak ulama Iya Sahabawawi Mahfud Atul Musi Dan lain-lain Semuanya itu ulama-ulama Berkaliber dunia Yang dicetak oleh seorang perempuan Dari Palembang Namanya Fatimah Binti Abdul Somad Al-Falimbani Iya Luar biasa Mudah-mudahan Bisa nambah kecintaan kita Dengan kota Palembang Dan juga Kita mempertahankan Darussalamnya kita Betul Ada tambahan lagi Untuk menutupkan Jadi itu tadi Bahwa Belajar dari Syekhah Fatimah Kita harus Selalu Giat belajar Terutama Saran saya Agar ada Satu pesantren Di Sumatera Selatan ini Yang dikhususkan Mengkaji hadis Ya Kutubus Siddah Suhaib Bukhari Suhaib Muslim Kenapa? Karena ulama-ulama Nusantara Yang ahli hadis Itu adalah Kebanyakan Dari Palembang Satu diantaranya Tadi Yang lebih terkenal Adalah Perempuan Syekhah Fatimah Binti Abdul Somad Al-Falimbani Itu menggayang Masya Allah Nah Macek-macek Macek-macek Mudah-mudahan Konten ini Menjadi manfaat Untuk kita semua Dan menambah Kasana pengetahuan kita Untuk kota Palembang Dan Sumatera Selatan Pada umumnya Kalau ada salah-salah kata Baik dari Narasi Ataupun video Kami memohon maaf Kepada Allah Kami memohon ampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh 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 Terima kasih.